Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dulu ya, tentunya selalu dalam keinginan Allah semuanya kita seperti judul video, saya akan membuat kumpang manjik ikan binanah seperti apa prosesnya yang sudah kita oke lor, ini saya siapkan dulu bahan-bahannya ada tepung terigu, saya pakai 1.4 kg lor dan juga serbuk minuman, ini rasa durian 2 saset lor dan juga penyedap masakan 3 saset, rasa sapi lor disini juga ada minyak goreng dan juga garam halus lor nanti saya campurkan langsung semuanya tahap demi tahap lor ya selamat menikmati nah oke lor, perlu diketahui juga ya, mungkin sudah banyak di youtube video-video tutorial atau pembuatan umpan belanak ini dengan komposisi yang berbeda loh karena itu merupakan eksperimen dari seseorang untuk membuat umpan dengan hasil yang memuaskan itu adalah kepuasan tersendiri loh sebenarnya hanya tepung terigu biasanya dicampur air diaduk umpan belanak itu ikan juga mau makan lor oke lor, saya masukkan dulu garam halusnya lor bisa sambil diaduk lor, supaya merata ya harumnya lumayan harum lor setelah itu, saya masukkan minyak gorengnya lor tipis-tipis saja lor, nanti kalau kurang bisa tambah ditambah sedikit gitu lor tambahkan lagi minyak gorengnya lor supaya adonannya sampai bulan lor ya nanti saya pastikan gak nempel di wadahnya lor nanti saya pastikan gak nempel di wadahnya lor tambahkan lagi tipis-tipis tambahkan lagi tipis-tipis nah disini saya tambahkan air lagi lor secukupnya saja lor supaya adonannya lebih lembut lagi lor nah ini adonannya sudah hampir jadi lor pastikan tidak nempel atau lengket di wadah lor ya nah ini adonannya sudah hampir jadi lor cium aromanya harum lor dan proses selanjutnya adalah pengukusan lor saya masukkan ke dalam wadah plastik ini lor biar tidak lengket nanti dipanci lor kebetulan pancinya kecil jadi airnya juga sedikit lor oke lor ini masuk dalam tahap pengukusan lor saya memakai media mangkok lor supaya apa supaya tidak nempel nanti plastiknya di panci saat airnya mungkin nanti kurang atau gimana lor ya air tidak masuk lor karena proses pengukusan ini kurang lebih 1 jam lor oke kondisi pengukusan selama 30 menit lor atau setengah jam lor kita tunggu lagi nah ini dia lor kita lihat lagi setelah pengukusan 1 jam lor ini warnanya sudah berbeda lor saya tiriskan dulu di wadah lor ya soalnya ini masih panas lor mudah-mudahan sesuai yang diinginkan lor ya hasilnya saya coba lihat ini lor alhamdulillah lor mendekati sempurna ya ini tahan hingga 2 minggu bahkan 1 bulan lor ini umpan lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinter tinter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati